selamat pagi sobat motore jumpa lagi di channel youtube m8 nusantara pagi ini kita mau lanjut lagi dari pelabuhan ratu kita mau ke ranca buaya jadi perkiraan sekitar 218 km ini lumayan silau tutup dulu kita lanjut jalan ke arah ranca buaya di jalan ini ternyata bagian dari panselah kemarin belum paham rencananya kita mau isi bensin disini udah ada self-service caranya ngisi gimana kalau self-service isi sendiri setelah itu bayarnya gitu pakai apa itu bayarnya kalau full taunya gimana Oh terakhir kalau untuk full bayarnya terakhir tapi kalau misal mau beli 3 liter gitu bayar dulu baru ngisi Oh gitu ini khusus untuk Pertamax Oh semua juga bisa Pertala deck slot semua juga self-service diayu 842 pagi kita lanjut ke arah ranca buaya panselah yang di jalur sebelah sini tidak terlalu lebar berjalannya tapi memang hulus banget untuk PLTU di depan kelihatan lagi Hai memang bagus pemandangannya tuh ada genangan air Oh dari sawah ini genangan air dari sawah tumpah ke jalan aduh Oke jadi pertigaan di depan kita belokkan nah Oh jika dapat yang kemarin ini ya pan ini menghidupkan lampu hazard apa tujuannya nggak tahu tuh helm aja nggak pakai Oh kenapa nih bis parkir di sini toko kah ngetem ampun jangan cuma segini ngetem lagi ternyata butuh perjuangan dan kesabaran ekstra untuk keluar dari di area Pelabuan Ratu lewat jembatan Hai Cimandiri Oke jadi kita lewat ke arah Geopark Ciletuh nanti kita nyimpang hahaha salampai Oh itu jembatannya tuh jadi ada dua jembatan ini yang baru yang sebelah kiri itu yang lama udah tidak berfungsi melewati sungai-sungain tapi warnanya kok sungai Cimandiri jalan berkelok-kelok dan menanjak lagi oke patah kiri nih kadang-kadang nih lagi menanjak menurun belak-belok nah rombongan mobil tolan eh air banget nggak susah nih menyelip yang begini nih apalagi tikungan nah saatnya kita menyelip siap kanan kini udah berubah sekarang adalah kebun teh sejuk banget udaranya melewati jalan seperti ini satu jam kami menempuh sekitar 47 kilometer not bad apa lagi banyak ini harus miring-miring kiri kanan ngerem good enough kita mau kemana disuruhnya ke kanan ruas jalan provinsi kita ke kanan hutan waluran uh pohon-pohonnya gede-gede tinggi-tinggi banget eh satu jam 10 menit dan punggung bagian belakang ini juga rada-rada ini pegel dikatannya banyak pasir dan kerikil ekstra hati-hati mungkin ada tempat istirahat disini oke tuh depan kita mau break dulu sudah 60 km melewati jalur-jalur seperti itu dan satu jam jam lebih ya satu setengahan hampir kita mau kita mau istirahat dulu di sini oke mari jalan lagi kita mau lurus terus lanjut sampai kita ke pantai selatan jadi sekitar 40 km dari sini baru setelah itu kita menelusuri jalan sepanjang pantai selatan Pulau Jawa di depan nampaknya masih berkelok-kelok tidak seperti jalan yang tadi kita nikmati saja ini sok asli semua mentul-mentul kalau jalannya bergelombang atau ada lubang terus Bouncy dia kayak bolat glung-glung-glung DPR RI 2024 demi jampang 2024 oke kita di jampang kulon ini dulu rasanya pernah lewat sini tapi malam gelap jadi ya dan dari arah berlawanan kita maju kita cek and recheck apa ini mas mas tang tentu tak mau kita masuk ke merah ah imperium maksimal selamat menikmati ini jalan termasuk baru tapi lubangnya sudah banyak terutama di bagian tengah jadi kemungkinan itu tadi kegiatan tadi untuk menambal mereka mengangkut batu-batu lewat jembatan sungai apa ini ya sungai Cicasso ini jembatan Cicasso ini berarti cumi-cumi lagi misi pacu-cumi udah online Oh banyak truk lubang banyak lubang di tengah teman besar-besar weh masih banyak pasir dan lubang ketemu jalan rusak lumayan ini kayaknya dulu lewat rusak juga sampai sekarang masih rusak dulu itu tiga tahun yang lalu kayaknya atau sudah diperbaiki udah jadi rusak lagi ya oh lumayan banyak nih rusaknya di depan juga masih panjang ternyata gerak gitu ya itu jawabannya kalau lewat jalan jebol apa yang terjadi dia greg apakah ini pansela yang katanya jalannya bagus itu atau kok jalur lain ini karena jalannya lumayan lumayan rusak maksudnya di sebagian ini jalannya rusak lagi nih mudah-mudahan tidak terlalu panjang jalan rusaknya karena saya sudah lapar eh apa tuh batu terbang untuk pakai visor kalau nggak bisa kena mata rusak lagi banyak anak sekolah oh debunya ini pas satu jam riding sejak kita break tadi hanya dapat 34 km jadi kita tadi cukup lama berhenti waktu jalannya ketutup karena ada beku tadi ya jadi ya itu disitu tadi yang cukup lama itu ditambah dengan jalan-jalan rusak di pegunungan tadi di jalan belak-belak banyak jalan rusak itu yang membuat lambat tapi sekarang kita sudah di pinggir laut nih kelihatannya sebelah kanan ada gumuk-gumuk pasir lagi pengaspalan tidak ada traffic warden tidak ada yang ngatur oke 60 kg kita cari tempat break oke jadi tadi di sobek karena kena batu-batu kena tau batu-batu kena tau batu-batu kena tau batu-batu kena sobek sekarang kita menyusuri pancela beneran ini selatan jawa laut di ada sebelah kanan kita atau ke laut selatan pulau jawa jalannya lumayan mulus berpun tidak terlalu lebar kalau dibanding pantura ya nggak bisa dibandingin kira-kira gitu ya karena kalau di pantura tuh kan lebar banget jalur truk jalur bis kalau disini sebetulnya kayaknya aslinya adalah jalan antar desa mungkin ya tapi diperbaiki dan diperlebar kita mau lewat jembatan kayaknya cekeren tuh jembatan namanya jembatan apa ini wah depan tuh laut selatan aduh berbahaya ini gerbang sudah mau ambruk ouch lewat jembatan tidak tahu apa namanya ais rada lumpat-lumpat di sambungan tidak rata apakah ini jembatan cilaki mungkin ya tapi sambungan jembatannya kok rada anu ya terlalu menonjol tidak rata terus dari atas laut pemandangannya lumayan nih ada kebun tertata rapi oh sampai di ranca buaya retribusi oh yang dihitung orangnya lima ya tuh 23 ya oke sudah bayar retribusi 7500 let's go selesai 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 kita lanjut ternyata salah pintu tapi kita udah sampai hampir sampai di penginapan tapi kita pintunya bukan yang tadi jadi kita harus pindah ini dia kita masuk ke sini kita masuk ke sini selesai 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 kita masih mitos ya gak ada yang digambar-gambar itu oke alhamdulillah semua selamat stay tune bye-bye